Ya langsung di, ini bagi saya surprise betul, saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, yuk perlu apa, bilang, biar kami yang ngurus, karena ini keperluan negara, gitu. Tapi ada kesepakatannya itu nggak, Pak, antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukkan itu, Pak? Ya kesepakatannya itu, melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Mas melalui jembatan Mas. Intinya hanya itu, kesepakatan politik lain nggak ada, kesepakatan politik yang lainnya, konstitusi itulah kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Pak, kan jadi Bacawapres nanti kan 13 November ya kalau jadi. Itu satu, ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti, itu kan ada aturannya, pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye ya masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest, apa konflik of interest, saya malah malah ya, bentar-bentar, tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi, dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon, akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri, untuk tidak netral di dalam pemilu. Pak, katanya tadi ketemu Pak Bapak Pres juga? Oh Pak Bapak Pres. Pak Bapak Pres siapa? Pak Maruf. Oh Pak, Pak Maruf. Pak Maruf Amin, saya ketemu tadi jam setelah tujuh. Kenapa? Saya mestinya ke Presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke Presiden, karena Presiden di luar negeri, ya saya ke Wakil Presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin untuk itu, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang di sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi, saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan ahlu sunawal jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang usiasa gitu, fikir politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasehat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga maruah NU. Dan Alhamdulillah saya sudah ketong buliok. Kalau Presiden kan enggak ada. Pak Minipo juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, setanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat. Ya ya surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai ini. Dan sudah itu ya biasa. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Erick, mendukung siapa, kan saya sering disebut juga oleh beliau kan, kalau pidato-pidato itu. Meskipun dia tidak pernah spesifik kepada siapa gitu, bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April tuh 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Gambar, Pak Ganjar banyak, ini ada tujuh antara lain, Nahir Lenggar, Tanto, Mahfud, TMD, dan seterusnya itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi. Tetapi saya tidak mau minta, Pak tolong saya, enggak, enggak, saya menghindar, saya sudah kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi, itu aja. Oke cukup ya. Iya sesudah dikirim surat, saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden Tiba di Indonesia. Kesempatan pertama tergantung beliau. Penegasan teman, berarti cuti tanggal 13 November ya Pak? Setelah waktu maksa kampanye. 13 November itu penetapan calon tetap. Nah sesudah itu, masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, dua bulan ya, 25 November. Berarti tanggal kampanye itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, iya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye? Iya misalnya tuh ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Iya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan? Iya normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena penjalanan. Besok pendaftaran gimana? Enggak apa, iya mau datang pendaftaran. Gak ada persiapan, persiapannya ya baju aja jalan besok. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Dan menonton!